Baik, ya, omongan saya pegang baik-baik, omongan saya pegang baik-baik, saya ngomong di depan, saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Tina, itu pegang ngomongan saya, kenapa? Karena bicara masalah kerasukan, saya salah satu orang yang tidak percaya roh manusia atau kerasukan itu terjadi, saya tunjukkan, kenapa saya tidak percaya Linda kerasukan rohnya Vina, karena orang yang sudah mati, dia langsung pergi ke Hades, tidak ada berkeliaran Makanya, tapi tidak tahu ya, di pemahaman agamamu seperti apa, saya tidak tahu ya, itu urusanmu Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya, bahwa orang yang sudah mati, itu blek tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada yang ampunya Ingat, ada dua makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta yang memiliki roh yang kekal Yang pertama adalah roh malekat, malekat itu roh, malekat dicipta dan kekal Yang pertama, yang kedua, manusia dicipta, dia mati, baru kemudian dia punya kekekalan, makanya ada hukuman setelah kematian Itu manusia, itu bedanya manusia dengan malekat Dengar dulu aja pemahaman yang saya sampaikan Jadi, ketika Vina meninggal, Vina mati, maka rohnya kembali kepada sang pencipta Ya, kembali kepada sang pencipta, dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Hades Dan kemudian nanti di akhir jaman, dia akan dihakimi Itu pemahaman yang kamu harus pegang dulu Sehingga, maaf banget, yang merasuki Linda bukan rohnya Vina Oke guys, saya tertarik untuk mereaksi kasus Vina yang saat ini lagi heboh guys Dan ini kemudian mengundang banyak perhatian ya Dari para media, masyarakat kita Itu sangat antusias sekali dengan kasus dari Vina ini Ini ada apa dengan kasus yang sangat menghebohkan seluruh Indonesia ini guys ya Oke, kita saksikan dulu sebelum saya menjelaskan lebih lengkap berikut ini Kalian udah nonton kan, klarifikasi ayah almarhum dari Eki Yang mana beliau ini menangis Selama 14 atau 15 detik itu, aduh gue ngeliatnya sampai gak tega gitu ya guys ya Dan beliau ini keliatan banget tertekan Dan beliau ini pesan supaya kita gitu ya, netizen Indonesia, warga negara Indonesia Biar gak terlalu banyak berbicara yang aneh-aneh gitu kan Karena keluarga itu sudah sakit dan merasa kehilangan katanya seperti itu Dan beliau minta kita supaya mendoakan gitu ya guys ya Agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya Supaya tenang Dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya Dan gue yakin banget banyak banget yang sempat dapat dengan gue Kalau posisi ayah dari almarhum ini sangat-sangat sulit ya Karena beliau ini kan bekerja di kepolisian gitu loh Terus anaknya jadi korban gitu loh Dan seakan-akan netizen itu menjudge gitu kan Kalau kepolisian kok kerjanya begini Kan gitu ya guys ya Tapi gue yakin niat netizen itu baik Karena hanya ingin mengungkap kasus ini terang-beneran Karena netizen segitu keponya Dan melihat ini adalah ketidakadilan Kita hidup di negara hukum Dan kok bisa gitu loh Tiga pelaku ini kok bisa lepas gitu loh Ini gue cuma penasaran aja sih Itu ketiga pelaku itu sadar gak sih Kalau yang dilawan itu netizen se-Indonesia Raya Kalau kasusnya ini sudah bikin kepo se-Indonesia Raya Dan netizen Indonesia itu luar biasa loh Kalau kalian lihat tuh komenan Yang ada di mana-mana Watonnya Egi aja udah ketahuan Wajahnya yang mana aja udah ketahuan Itu dari semua platform udah dispill Bahkan yang namanya Linda itu Sampai ada fotonya lagi foto di depan Posternya film Vina Kemungkinan itu Bahkan video waktu pas si Linda itu kesurupan aja Itu ketahuan Bahkan ada yang bilang Enggak itu namanya bukan Linda Itu namanya Indah Ini tuh bakal dikorek Dikulitin satu-satu Dan ini baru ngomongin netizen Belum ngomongin paranormal Udah berapa paranormal yang berkoar-koar sekarang Salah satunya Wirang Birawa itu udah mulai ngespill tuh Belum lagi Hotman Paris Ingat ya sekelasnya Ferdi Sambo Sama Rafael Alun aja Tumbang Yakin bapakmu yang kau bilang Dicat itu kalau itu benar kau Yang bilang tenang udah diatur sama bapakku Gak usah banyak ngomong Yakin bisa Kalau kata gue Ini tinggal soal waktu doang Bakalan ketahuan gitu loh Jadi mendingan ngaku cepet-cepet Daripada lu nyiksa diri gitu kan Ngaku aja udah Selamat pagi Ini ada mainan baru Jess Saya punya mainan baru Kalau kemarin urusan masalah kecelakaan Subang Sekarang urusan Linda Kerasukan Saya state karena saya gak melihat video-videonya ya Cuman saya langsung ketika denger bahwa ada film Vina Dan kemudian kasus Vina terungkap dari orang Kerasukan Nah saya mau cut disitu dulu ya Saya mau cut Jess ingat baik-baik Ya Omongan saya pegang baik-baik Omongan saya pegang baik-baik Saya ngomong di depan Saya yakin Linda Pasti punya hubungan Dengan orang yang Berurusan dengan pembunuhan dengan Vina Itu pegang ngomongan saya Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan Saya salah satu orang yang tidak percaya Roh manusia Atau kerasukan itu terjadi Saya tunjukkan Kenapa saya tidak percaya Vina Kerasukan rohnya Kenapa saya tidak percaya Linda Kerasukan rohnya Vina Karena orang yang sudah mati Dia langsung pergi ke hades Tidak ada berkeliaran Makanya Tapi tidak tahu ya di pemahaman agamamu seperti apa Saya tidak tahu ya Itu urusanmu Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya Bahwa orang yang sudah mati Itu blek tubuhnya kembali ke tanah Rohnya kembali kepada yang ampunya Ingat Ada dua makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta Yang memiliki roh yang kekal Yang pertama adalah roh malekat Malekat itu roh Malekat dicipta dan kekal Yang pertama Yang kedua Manusia dicipta Dia mati Baru kemudian dia punya kekekalan Makanya ada hukuman setelah kematian Itu manusia Itu bedanya manusia dengan malekat Dengar dulu aja pemahaman yang saya sampaikan Jadi Ketika Vina meninggal Vina mati Maka rohnya kembali kepada sang pencipta Ya Kembali kepada sang pencipta Dikumpulkan dalam satu tempat Yang namanya hades Dan kemudian nanti di akhir zaman Dia akan dihakimi Itu Pemahaman yang kamu harus pegang dulu Sehingga Maaf banget Yang merasuki Linda Bukan rohnya Vina Tapi psikologinya Linda Yang paham betul Siapa orang-orang dibalik pembunuhan itu Sehingga ketakutan itulah yang mempengaruhi dari Psikologinya Linda Sehingga dia mengungkapkan Yang tidak lengkap Kenapa? Karena ceritanya dari orang-orang yang dia kenal Nah kamu buktikan omongan saya ini Bener apa tidak Dari kepolisian yang membuat penyelidikan Ya Saya hanya bisa menerangkan sebatas itu Supaya kamu waras jadi manusia Tidak dibodoh-bodohi dengan yang namanya Roh-roh gentayangan Roh-roh gentayangan itu tidak ada Yang ada adalah psikologi orang tersebut Yang menakut-nakuti dirinya Dengan ketakutan-ketakutan yang dia ciptakan Titik omongan saya sampai disitu Membuat kamu kontroversi silahkan Ya Saya ceritakan Saya ceritakan ya Saya ceritakan Ada seorang raja di Israel Raja ini luar biasa hebat Namanya Saul Ketika Saul ini Ditolak menjadi raja Israel Lalu Tuhan memerintahkan seorang nabi Yang namanya Samuel Dan Samuel Memilih Daud Atas izin sang pencipta Untuk mengangkat Daud menjadi raja Nah kemudian Saul ini tidak terima Samuel mati Nah ketika Samuel mati Saul pergi ke Dukun Dan Dukun itu kerasukan dengan rohnya Samuel Saya kasih tahu Itu bukan rohnya Samuel Tetapi Rekayasa Dukun itu Yang menjadi seolah-olah Samuel Sehingga Saul berkata Wow itu Samuel Sedangkan Saul tidak tahu Sedangkan Saul tidak sadar Ya Dan Dukun itu Dianggap Kerasukan rohnya Samuel Dan untuk itulah Maka Saul dimatikan sama Tuhan Ditolak dia menjadi raja Karena Disingkirkan sama Tuhan Karena dia Percaya kepada Arwah-arwah orang Mati Ingat loh Ingat loh Tauhid itu ngeri sekali loh Makanya saya ungkap Sekarang ini Saya membuat kontroversi yang baru Saya tidak tahu Apakah video ini viral apa tidak Monggo silahkan saja Untuk orang-orang yang bisa memahami Omongan saya Apakah kamu percaya atau tidak Itu semuanya kembali ke kamu Saya ulangi lagi ya Sengaja saya state videonya mbak ini Karena mbak ini lewat di beranda saya Sehingga saya state videonya Saya ulangi lagi Ya Saya percaya Bahwa Linda Ada hubungannya Dengan orang-orang Di belakang Yang membunuh Vina Linda Saya percaya Dia punya hubungan Dengan orang-orang Di belakang itu Siapa pembunuh-pembunuh Vina Dia tahu Sehingga dia Memiliki psikologi Yang penuh dengan ketakutan Sehingga seolah-olah Itu adalah Dia merasakan Bahwa Vina itu adalah Dekat dengan dia Bersahabat dengan baik Sehingga dia seolah-olah Memperagakan Vina nya langsung Ada dalam diri dia Sedangkan rohnya Vina Sudah tidak bisa berbuat apa-apa Orang yang mati Baik itu matinya Menakutkan Mendadak Ataupun sakit Itu sudah mati Sudah selesai urusan Sama sang pencipta Nah Linda ini Pasti punya hubungan Dengan pembunuh-pembunuh itu Ya Sehingga dia punya Ketakutan tersendiri Dia punya hubungan Yang tersendiri Dengan para pembunuh itu Saya tidak tahu siapa Itu urusannya ranahnya polisi Tapi saya berbicara Sebagai seorang psikolog Yang ngerti Di belakang semua ini Sehingga Ini boleh diselidiki Dan menjadi sebuah masukan Jadi Saya Jujur Orang yang sudah mati Tidak bisa merasuki Orang itu Dan kemudian Bicara dan bercerita Tidak bisa Itu kepalsuan Yang hakiki Dan kenapa Linda Bisa berbicara seperti itu Bukan kerasukan Vina Tetapi Dia punya ketakutan Yang dia ciptakan Dalam dirinya Karena dia tahu Persis cerita Yang dia dapatkan Dari orang-orang Di sekililing Yang membuat Dia Bisa bercerita Seperti itu Nah Linda Yang diintrogasi Pasti nanti ketemu Siapa yang bercerita Siapa yang menceritakan Kasus itu Sehingga dia seolah-olah Kerasukan Karena tekanan psikologis Yang dia alami Memang gue silahkan Yang Yang mau Melihat Dari sisi yang berbeda Komen aja di Apa namanya Di TikTok saya Ya Biar Tambah rame Sehingga Orang-orang Disadarkan Bahwa Kita Terlalu banyak Dikelabui Ditipu Dan kemudian Dikasih halusinasi Dengan cerita-cerita Ya maaf aja Kepercayaan Kepercayaan yang salah Oke guys ya Jadi Bapak ini Dia menerangkan Secara logika Dan akal sehat Bahwa Yang namanya Orang yang Sudah mati Ya Orang yang Sudah meninggal Itu Ya Sudah berbeda alam Dengan kita Jadi tidak mungkin Dia datang Merasuki Orang yang Masih hidup Atau Kita-kita yang ada Di dunia ini Ya Jadi Ya menurut Bapak ini Si Linda ini Ya disinyalir Punya Kedekatan Atau punya hubungan Dengan para pelaku-pelaku Dari pembunuhan Vina ini Ya Sehingga ketika Dia mengetahui Itu semua Ya Jadi secara psikologi Dia mengalami Gangguan Atau tertekan Kurang lebih seperti itu Ya Dan kemudian Ya Karena dengan ketakutan-ketakutan Itu Ya menyerang Psikologi dia Ya Akhirnya Dia seperti Ya Terlihat seperti Orang-orang yang Menyebut dia Kerasukan arwahnya Si Vina ini Ya lalu kemudian Dia membongkar Dan menceritakan semuanya Ya Bisa jadi Ya Si Linda ini Emang sudah tahu Ya Sudah ada yang memberitahukan Dari para pelaku-pelaku ini Karena dia punya kedekatan Untuk hubungan Ya Atau Ya Jangan-jangan Ya Mohon maaf nih Ya Bisa saja Ini dugaan ya Bisa saja Dia juga adalah bagian dari Daripada itu Ya Tapi kita gak tahu guys ya Ini semua memerlukan pembuktian ya Kita tinggal menunggu dari pihak kepolisian Tapi Menurut saya Agak aneh juga guys ya Kasus ini sudah 8 tahun Perjalan Ya 3 pelaku itu Belum sama sekali ditangkap Tapi perkembangan terbaru guys ya Satu pelaku yang namanya si Peggy itu Ya Peggy atau Alias Perong Ya Nah itu sudah ditangkap guys Ya sudah berhasil ditangkap Tapi Saat ini masih Diinterrogasi Ya Nah ini kan Apa ya Kalau Saya pribadi Masa sih 8 tahun Ya Baru ditangkap Setelah viral Ya Setelah masyarakat semua udah tahu Baru polisinya bergerak Agarnya mendapat Bisa Bisa berhasil menangkap si Peggy ini Ya Waduh Bagaimana kalau tidak viral Ya Bagaimana kalau Seandainya Kasus Vina ini Tidak difilmkan Ya Ya Pasti sampai Beberapa tahun ke depan Ya mungkin sampai selama-lamanya Ya Para pelaku Jelas mereka masih Berkeliaran bebas Menghirup udara segar Ya Artinya kita ingin Menuntutlah ya Kepada pihak kepolisian Ya Agar Mungkin bisa belajar dari Kasus ini ke depan Lebih profesional lagi Ya Kalian tahu Ini Bukan Tak tertangkap Ataupun DPO Bukan 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 Belum tertangkap Bukan belum tertangkap Tapi memang Tidak Ditangkap Ya Garis bawain Bukan DPO Bukan Belum tertangkap Tapi Memang Tidak Ditangkap Itu Pembukaan Dari Hasil Kasus Sivina ini Setelah aku menonton Filmnya Dan memang itu Terjadi Logikanya gini ya Kenapa Entok berani ngomong Semuanya persis terjadi Dalam hidup aku Gak rekayasa Rekam jejaknya ada Jadi Aku itu pernah bermasalah Dalam Sama suatu Tenaga militer Ya Aku terancam Mau diculik Jadi ringkas cerita Aku Ngadu nih Ngadu nih Sama Pomalnya lah gitu Kurang lebih ya Sama polisi Di atas polisi Pokoknya Bagian atasannya Nah Disitu Mereka sama sekali Bilangkan Gak tau Gak kenal Ini bagian mana Intinya Yang Mengancam aku itu Yang melakukan Tindakan gak bagus Sama entok itu Sama sekali Gak terlacak Dimana Tapi tau gak Setelah aku datangin Kantor itu Besok Malamnya Belum lagi berapa menit Dari aku yang ngomong Masih di kantor itu Belum lagi pulang ke rumah Itu langsung Komandannya Atasannya itu Menurunkan Satu kompi Kurang lebih gitu Bahkan ada utusan dari Yang agak sedikit Di bawah dia Tapi termasuk punya jabatan Itu menjumpai entok Untuk Tabayun Ya tabayun ya Ataupun Kecara kekeluargaan Udah Padahal tadi Asli ku bilang Gak kenal Kata orang itu Gak tau Luas Banyak Segala macam Jadi seperti itu Juga lah si Vina ini Bohong Kalau sudah Dapat 8 orang Dapat 8 orang Yang sudah dipositifkan Tersangka Tidak bisa Mengetahui Siapa Otaknya Ya kan Bapaknya kerja dimana Si oknum ini Ya kan Namanya siapa Jadi itu gak tau Kepihakan penyidik saat itu Bohong Seribu juta Bohong Gak masuk logika Kali Jadi Ini Instinct and talk Ini instinct and talk Sesuai dengan Skenario yang terjadi Dan sampai film itu Didokumentarkan Jadi bapak si Egi ini Bapak si Egi ini Otak pelaku ini Agak Lumayan punya jabatan Ada link Di dalam Ada jabatannya Makanya dia Begitu Arogan Sombong Untuk Di wilayah itu Ya kan Anaknya ini Karena dia tau Bapaknya punya jabatan Ditambah lagi Kenapa bisa Tidak tertangkap Karena memang Bapaknya agak lumayan Jabatannya Dan saat itu 2016 Belum bapak Listio Sigit ya Jadi Saat itu masih Kayaknya kurang lebih Bapak apa ya Bersama dengan Jajaran Perdi Sambo Jadi memang War-war-war banget ya Kejadian ininya Supaya dia bisa Di backup Supaya tidak tertangkap Nah Baru Ini percis banget Juga kejadiannya Seperti Kasusnya Entok pegang Jadi Dua 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 kejadiannya Dua 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 wadah itu Memang Sama-sama Memang gak akan Mungkin gak tertangkap Karena memang Mereka itu Kalau sudah namanya Satu ini ya Satu angkatan Itu pasti dapat Pasti dapat Pasti dapat Jadi Baru sama juga nih Aku kan megang Kasus yang Anak yang panah hijau Kan Yang digilir Berapa Lekong itu kan Itu juga Sudah dapat Sudah jadi tersangka Bahkan aku ikuti sidangnya Ya kan Tapi kok bisa Yang lain Gak dapat Pada akhirnya Memang Akhirnya dapat juga Tapi adalah beberapa Jadi Gak mungkin Gak dapat Karena sudah dapat Tuh Teman-temannya Pasti dari situ Terbongkar semua Gak mungkin Enggak Tapi kalau Sampai gak dapat Sementara sudah Bisa dibongkar semuanya Itulah yang kubilang tadi Sudah diamankan di dalam Karena memang Bapaknya Ataupun Orangnya ini Ada Agak sedikit punya jabatan Jangan-jangan memang Ada jabatan yang tinggi Itu itu Makasih Egi Sampai sekarang selamat Jadi malu banget kan Busuk banget kan Padahal Kalau dipikir ya Polisi ini sangat Pol Lela ini sangat banyak Jasanya sama kita Ya kan Tapi Gara-gara satu Dan ini Ini bukan Bukan rahasia lagi Tapi rahasia umum Dan itu fakta Kalau Sesama Punya masalah Sebelum viral Sebelum memang Ada yang meng-up Itu gak akan pernah jalan Baru kedua Kalau yang atasan itu Yang bermasalah Memang itu bisa di-backup semua Jadi Cantik lah Sampai Mau apapun gak bisa Beres semuanya Pokoknya Karena memang dia yang mengatur Dah Baru Ini udah beres nih ya Masalah kehukumannya Malu dong ya Negara Kalau sampai Sesudah segini-gininya Tapi gak bisa diselesaikan juga Kalau katanya Diindikasi Ganti Identitas Enggak 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 Mau ganti identitas Mau ganti Enggak Identitas Positif Sudah tahunya Polisi Tapi tak berdaya Penyidi Karena atasan Yang memerintah Udah Nah ini Lepas dari Penasalah hukumnya Kembali masalah Kesosial Dan Pendapat ento Untuk Menjadi di tengah ya Jadi Apapun ceritanya Mohon maaf Lahir dan batin Kalau memang Bicara entok ini Mungkin baru entok Yang berbicara Seperti ini Dan memang di film Itu tidak mungkin Tenggak ditonjolkan hal itu Tapi entok harus bilang Bagaimanapun Vina tergolong Anak yang liar Anak yang liar Anak yang kurang Kasih sayang Anak yang butuh Perhatian dari Banyak laki-laki Kenapa? Karena orang tuanya Tidak bersama dengan dia Ya Orang tuanya lagi Gak sama dia Sama percis Sama kasus yang Aku pegang Anak yang panah hijau itu Mamanya ada lagi Di luar negeri Bapaknya memang ada Tapi ya begitulah Sampai mana sih Seorang bapak-bapak Kan gitu kan Jadi dianya Tercurah kasih sayang itu Itu pun kasih sayang Seorang nenek Sampai mana Sama seperti kasus yang aku pegang Dia tinggal sama neneknya Tapi pada akhirnya Percis semua Dari jenis-jenis akunnya Gitu ya kan Posting dengan Kealai-alaian Ya Caption dengan Kealai-alaian Banyak yang buat kenalan Langsung ajak Cacucuk jumpa Akhirnya dikeliling-keliling Ini kan terjadilah pergiliran Sama Seperti itu Kasus yang aku pegang gitu ya Anak mana yang panah WA Oke dikasih dia kan Udah Akhirnya jumpa-jumpa Di simpang Bawa jalan-jalan Akhirnya bisa di Di cebolon Iya kan Sama Kalau yang disini Yang aku pegang 14 14 laikong Yang menggilir dia Dengan Usia dia Anak SMP 2 Kelas 2 Ya Nah Jadi itu Jadi disini Apa Nilai Sosialnya Ratu Jangan jadi Anak yang liar Jadi Vina ini Bagaimanapun Anak yang liar Kalau gak liar Walaupun katanya Piggy sama si Linda Apalagi intinya liar Ya Kalau gak liar ya Apapun ceritanya Gak akan maulah Goncengan sama yang Baru laki-laki Baru kenal Apa ya Malam-malam Lewat dari kegelapan Segala macam ya Sehingga berpotensi Untuk di Begol Kan gitu Jadi Liar Dari pakaiannya juga Termasuk Anak yang liar Kalimatnya itu liar ya Itu gak bisa positifkan A, B, C, D Nanti banyak hati yang terluka Tapi intinya liar Li I A R L I A R Liar Jadi kalau Anak yang liar Ya seperti itu Ya jadi liar disini Udah pasti kurang semua kan Sosialnya kurang Dekapan kurang Perhatian kurang Agama juga kurang Bahkan Aku gak tau ya Memang Filmnya mungkin Gak mau mengangkat Larinya ke religi Tapi dari cerita Sampai dengan Kejadian asli dulu kan Nento juga tau ya Sampai di film kan juga Tidak ada memang unsur ke Religian itu Kuat di keluarga Vina itu Gak ada Makanya Wajar Allah tidak Wajar Allah tidak membentengi Dia Jadi makanya dia Sampai teraniayah Sehina dan sekotor itu Ya kan Tersakiti segitu-gitunya Karena apapun ceritanya Orang yang dekat kepada Allah Orang yang membentengi dirinya Dengan salawat Dengan Dengan sholat yang baik Ya Dengan menutup aurat yang baik Dengan fitrah yang baik Itu Allah tidak akan pernah Menghinakan dia Sekalipun Allah mau menguji Ataupun Allah mau membersihkan dosa-dosanya Tapi tidak akan pernah terhina Ya Tidak akan pernah terhina Ya jadi dia ini terhina Karena apa Karena dia juga menghinakan dirinya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu sih Rangkuman Ratu Ento Baru Disini ada juga poin yang Betul-betul Ngeblank banget Memang haruk Sampai termatikan Kemera Seking mau Ya kan Ini buat para orang tua Ya Jangan pernah Mengajarkan anak yang gak baik Walaupun itu Sehalus sutra Contohnya Disitu Mama Vina mengatakan Tarik Tampar Kasih malu Dia Tidak boleh Khususnya untuk Perempuan-perempuan asli Ya Kalau war-war-war Mau barbar Ya Siapa juga yang Memperebutkan dia Tapi kok namanya perempuan Itu pasti nyusuk banget Saat dia berkata Saat dia berkata tajam Berlaku tidak baik Sama seorang laki-laki Ya Karena ada pengalaman aku Dia juga begitu ya Karena cantik mandi segala macam Agak lantam Akhirnya wajah dia penuh dengan jerawat Dan gak kawin-kawin Jadi perawan tua Ya jadi seperti itu juga Jadi disitu orang tuanya mengajarkan Kasih malu Tidak boleh Tidak boleh mengasih malu orang Mau siapapun dia Ya Kalau gak suka Ngomongin gak suka Kalau gak mendingan diem Ya Karena saat mengasih malu Risikonya juga sangat besar Itu sih Durasi sangat sudah Begitu panjang Aku menjabarkannya ya Jadi Jangan jadi Anak yang liar Dan jangan dikasih uang yang haram Anak kita Supaya tidak menjadi Oke guys ya Jadi Si Ratu Entok ini Ya Dia mengatakan Vina ini Anak yang liar Ya Sayang sekali Ucapan Seperti ini Sebaiknya Tidak perlu untuk Disampaikan Ya Karena saya yakin Ratu Entok Tidak mengetahui Bagaimana kehidupan Pribadinya Vina Ya kesariannya Dia seperti apa Itu bukan Ratu Entok Yang dekat dengan Vina Kecuali Anda adalah ibunya Anda adalah tetangganya Atau Anda adalah kerabat dekat Ya barulah Anda boleh Berpendapat seperti itu Ya Tapi kalau Anda Sebagai netizen Ya hanya melihat Dari sampul luar Ya Tidak berhak Menjustifikasi Vina dengan menyebut Bahwa dia ini Liar Ya Apapun itu guys Ya Kalau dari segi hukum Ya Dia mau liar Atau mau alim sekalipun Ya Tidak ada Atau tidak di Apa ya maksudnya Tidak ada satupun manusia Yang Boleh atau berhak Untuk mengambil nyawanya Atau untuk melakukan kekerasan Ya Dan kasus dari Vina ini Mengajarkan Kepada Anak-anak kita semua Ya Kepada generasi muda Ya Hati-hati dengan Tindakan-tindakan kita Jangan Terlibat Dalam Pergaulan yang salah Ya Seperti menjadi geng motor lah Ya Menjadi berandalan Ya Tidak ada guna Ya Lebih baik Anda Habiskan masa muda Anda Dengan belajar Ya Mencari tahu Hal-hal yang positif Mengembangkan diri Anda Ya Itu lebih bermanfaat Menyiapkan Hidupan masa depan Anda Ya Daripada terlibat Ke hal-hal yang Nantinya merugikan Anda Ya Karena Pelaku-pelaku yang Sudah berhasil ditangkap ini Ya Mereka Akhirnya dipenjara Seumur hidup Ya Menurut saya rugi banget Ya Anda dilahirkan ke dunia ini Ya Karena perbuatan Anda Seperti itu Akhirnya Anda Dipenjara Seumur hidup Ya Sisa waktu Hidup Anda Ya Hanya berada dalam Ceruji pesi Ya Ya Mau bagaimana lagi ya Anda harus terima Akibat kebodohan Anda Ya Akibat perbuatan Anda Ya Tetapi Sangat disayangkan sekali Sangat rugi sekali Ketika Tuhan menghadirkan kita Ke dunia ini Tetapi Semua hidup kita Habis di penjara Ya Itu menurut saya Sesuatu yang sangat Konyol Ya Ada update-an Vina Yang mana aku tahu dari Temanku lah ada gitu ya Yang bilang Kalau Sebetulnya Linda itu gak kesurupan Atau gak Jadi sebetulnya dia itu Sudah mendengar ini Mendengar semua ceritanya Secara lengkap Itu dari Egi Dan dia itu Pura-pura kesurupan Untuk menceritakan semuanya Katanya begitu Jadi sebetulnya Dia gak kesurupan Terus kata sekarang Dia nikah sama Egi Katanya seperti itu Dan itu ada beberapa foto Yang menunjukkan Kalau ia Dan mereka berdua itu Katanya sekarang itu Badannya agak sedikit Berubah Jadi lebih Semok Daripada sebelumnya Jadinya Orang tuh bingung gitu loh Ini bukan Ini bukan ya Kan kita bicara 2016 Sekarang 8 tahun yang lalu Guys Gitu loh Jadi katanya seperti itu Makanya Banyak sekali orang Di luar sana Yang minta Supaya Linda Atau siapapun namamu Bersuara Sudah mendengar Rekaman suara Yang konon katanya Arwah Dari Vina Kabur ke Jakarta Dua orang Tanpa mengurangi rasa hormat Kepada Keluarga Almarhumah Vina Sejatinya Itu adalah Tipu daya Jin Yang mengaku-ngaku Sebagai arwah Karena sesungguhnya Tidak ada satupun Arwah Orang yang sudah meninggal Yang mampu Merasuki orang yang masih hidup Ingat Jangan sampai Tergelincir Akidah kita Karena mempercayai Arwah bisa merasuki Seseorang Gue yang gak suka Nonton film horror Dan gak pernah nih Seumur hidup gue Akhirnya kemarin Semi kejebak gitu lah ya Nonton film Vina Sebelum 7 hari Dan karena gue Awalnya ngerasa Kalau film ini tuh Diangkat dari kisah nyata kan Jadi gue pikir Kayak lebih ke thriller gitu Bukan horror Tapi end up Film ini tuh film horror Which is sebenarnya It's okay Karena gue dari situ Jadi bisa tahu cerita Sebenarnya Ya gak sebenarnya lah Cerita yang digambarin Lewat film itu Gimana kasusnya Vina Karena pas kasus ini Hebo-hebonya Kebetulan gue lagi kuliah Di luar negeri Jadi gue gak terlalu Memperhatikan berita-berita Kriminal Yang ada di Indonesia Kalau gue liat dari filmnya Pelaku utama Atau dalang utama Dari Tindak kejahatan Yang dilakukan Sama almarhumah Vina ini Yang namanya Egy ya Itu adalah Anak dari Seorang polisi Ternyata Ternyata Kalau berdasarkan Keterangan kepolisian Guys Yang merupakan Anak dari polisi Itu adalah Muhammad Rizky Atau Egy Yang merupakan Salah satu korban Juga gitu Sedangkan Kalau menurut Kepolisian lagi Baru-baru ini Dipertegas Kalau terduga Pelaku yang namanya Egy Itu tuh Belum ada Fakta persidangan Atau keterangan Yang menyatakan Kalau dia ini Adalah anak polisi Berarti dari sini Kita bisa ngerti Sebagai audiens Kalau memang Sampai sekarang Belum ada Keterangan Bahwa si Terduga pelaku Atau Egy Ini adalah Anak polisi Tapi belum ada Keterangan ya guys Bukan Pasti Bukan anak polisi Gitu Ngerti gak sih Kayak belibet deh Tapi ya kayak gitu Maksud gue Memang dugaan Kalau salah satu pelaku Itu adalah Anak orang penting Di negeri ini Itu muncul Setelah kakaknya Vina Marliana Itu nyebutin Kalau waktu Kerasukan Si Linda Temannya Almarhumah Vina Itu Bilang Kalau memang Si Egy Ini adalah Keturunan dari Polisi Nah pas tanggal 16 Mei 2024 lalu nih Waktu pihak Keluarganya Almarhumah Vina Ini ketemu Sama Bang Hotman Paris Bang Hotman Ini juga Menduga Ada Keterlibatan Oknum Aparat Untuk melindungi Ketiga pelaku Yang sampai sekarang Belum ketangkap Soalnya Kedelapan pelaku Tindak Kejahatan Terhadap Almarhumah Vina Ini Sempat Ngeganti Keterangan Mereka Secara Bersamaan Awalnya Pas di BAP Semua pelaku Yang tertangkap Mengakui Adanya Keterlibatan Tiga orang Pelaku Lain Yang masih Belum Ketangkap Tapi Setelah Beberapa Waktu Kemudian Kedelapan Orang Ini secara Ini secara Bersamaan Membantah Adanya Keterlibatan Tiga pelaku Yang belum Ketangkap Ini Lah Kau bisa Gini kan Makanya Ini yang Dicurigain Sama Bang Hotman Dan apalagi Menurut Kesaksian Dari kakaknya Almarhumah Vina Yaitu Marliana Dan juga Produser Filmnya Vina Ini Waktu Proses Film ini Dibuat Ada Orang Yang Datangin Mereka Kalau Menurut Keterangan Kakaknya Vina Marliana Ada Orang Yang datangin Ke rumahnya Dia Dan Nanyain Kenapa Kok Kasih izin Film ini Dibuat Nanti kan Bikin Nama Jelek Pihak Kepolisian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Mantan Bupati Cirebon Yang Telah Disebut Oleh Hotman Paris Ya Sebagai Orang Yang patut Diduga Katanya Anak Terlibat Dalam Peristiwa Hukum Vina Cirebon Saya Siap Mendampingi Bapak Untuk Melawan Hotman Paris Bapak Mantan Wali Atau Bupati Cirebon Saya Siap Mendampingi Bapak Untuk Menghadapi Hotman Paris Ya Saya Sikat Hotman Paris Asal Bapak Bersedia Menunjuk Saya Sebagai Lawyer Saya Siap Melawan Hotman Paris Terkait Dengan Dugaan Hox Yang Disebutkan Oleh Hotman Paris Terhadap Bapak Saya Tunggu Pak Ya Saya Tunggu Terima Kasih Saka Saka adalah Salah Satu Mantan Nabi Kasus Pembunuhan Almarhum Vina Dan Eki Saka Saka Terus Bersikukuh Menjelaskan Kalau Dia Korban Salah Tangkap Tapi Dari Ketiga Penjelasan Saka Ini Yang Saya Lihat Penjelasan Saka Ini Brunder Gimana Enggak Brunder Video Kesatu Yang Saya Lihat Dia Katanya Mau Ngisi Bensin Disuruh Pamannya Dan Dia Mau pulang Mau Nganterin Motor Ke Pamannya Tau Tau Ditangkap Terus Video Kedua Yang Saya Lihat Dia Mau Nganterin Temannya Ke Bengkel Terus Dia Mau Pulang Lewat Jalan Mana Gitu Terus Ada Rahasia 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 Polisi Dia Sama Teman Temannya Itu Enggak Bawa Helm Jadi Dia Takut Terus Video Ketiga Yang Saya Lihat Dia Disuruh Isi Bensin Sama Adiknya Kak Sandi Nah Ini Yang Bener Ke Bengkel Isi Bensin Apa Main Bula Nah Masalah Bener Enggaknya Penjelasan Saka Ini Biar Teman Teman Sendiri Yang Menjawabnya Kita Mengharapkan Pihak Polisian Bisa Bekerja Maksimal Untuk Menangkap Tiga Pelaku Lagi Berita Terakhir Tadi Yang Saya Sempat Ikuti Di TV Yang Menyiarkan Secara Langsung Dari Pihak Kepulisian Menyampaikan Saat Ini Si Peggy Ini Alias Peron Sudah Ditangkap Dan Masih Di Interrogasi Guys Nanti Delapan Narapidana Yang Sudah Difonis Itu Yang Menjalani Hukuman Akan Di BAP Lagi BAP Ulang Akan Dipanggil Kembali Untuk Dimintai Keterangan Ulang Karena Di BAP Awal Itu Saat Awal Mereka Ditangkap Itu Mereka Memberikan Keterangan Bahwa Ada 12 Pelaku Lalu Kemudian Dalam Perjalanan Mereka Berubah Lagi Bahwa Pelaku Hanya Kita Kita Aja Yang Sudah Ditangkap Jadi Tidak Ada Pelaku Di Luar Itu Dan Itu Mereka Semua Kompak 8 Orang Ini Memberikan Keterangan Yang Sama Persis Dan Itu Kemudian Memunculkan Berbagai Macam Reaksi Publik Bahwa Ini Pasti Sudah Ada Yang Dicurigai Pasti Sudah Ada Yang Setting Atau Yang Mengatur Sehingga Para Pelaku Pelaku Ini Mereka Sengaja Untuk Ikut Menyembunyikan Identitas Dari Tiga Pelaku Yang Lain Jadi Mudah Mudah Dengan Adanya BAP Ulang Dari Polda Jabar Kita Berharap Bahwa Kasus Ini Bisa Terang Benerang Semuanya Bisa Diungkapkan Ke Publik Agar Kita Sebagai Masyarakat Indonesia Punya Harapan Punya Partisipasi Punya Kepercayaan Kembali Kepada Institusi Kepolisian Agar Kita Yakin Bahwa Institusi Kepolisian Benar-benar Bekerja Dengan Luar Biasa Bekerja Dengan Profesionalisme Bekerja Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Tidak Pilih-pilih Dan Kita Harapkan Semoga Keluarga Almarhumah Fina Ini Bisa Mendapatkan Keadilan Yang Seadil-adilnya Oke Oke guys Itu Saja Dari Saya Sekian Dan Terima Kasih Tidak Tidak